Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kalau di video sebelumnya Let's sudah menonton pastinya Pembahasan Cakap-cakap kita Cakap-cakap Jadi sebuah host Itu dari Andika Andika Diego sebagai host Ceritanya mau nanya-nanya ke KBY Tentang motor Masih ditemani oleh Andika Diego Jangan lupa subscribe Andika Diego Sama sama di alamat instagram gue Instagramnya juga Dan tentunya di punya gue Jangan lupa di like kobayogas blog Di instagram kobayogas.com Di website atau di blog Dan tentunya video yang Lagi lu tonton channelnya Tonton sampai habis ya Syukur-syukur di like, syukur-syukur di subscribe Stay tuned Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bersana Oke Bro Pembahasan kita kali ini adalah Apa, kita mau bahas Kita ini mau ngebahas nih Seperti motor yang lepah trick PCX150V16 CBU To Tod 쓰고 buat Kang Kobay adalah silahkan sebagai host ini PCX tahun ini 2014 masih Sibuyo ya masih Sibuyo belum lokal jadi ini keluar sebelum yang PCX lokal sekarang ini jauh keluar nah ini waktu keluar udah bareng nama NMAX belum sih? belum, NMAX belum ada ya? oh iya belum ada, nah kenapa lo ini sama PCX150 Vietnam kenapa lo milih ini? dan kenapa gue piara sampe sekarang ya? nah iya benar pertanyaannya padahal kompetitor lo banyak yang keluar yang baru-baru jadi sebenarnya pertanyaannya bagus banget nih Lex jadi sebenarnya generasi PCX atau PCX series itu sejak dia 125cc gue udah suka sebenarnya dari sisi modelnya, dari sisi kemudian teknologinya dia gitu kan kemudian juga sama kualitas materialnya, jadi kebetulan gue waktu itu pernah dipinjemin juga sama AHM itu yang 125 nya dan juga yang 150 nya sebelum yang ini jadi gue udah nyoba, jadi gue sebenarnya udah kepincut gitu kan masih versi lawas ya yang lampu depannya dua itu ya? iya masih boh lama gitu kan kalau gue nyebutnya ini PCX OLED, CPU OLED jadi semuanya udah LED nah gue pengen dan gue berharap suatu saat gue kebeli gitu kan nah gak tau nya di 2014 atau 2013 akhir gue lupa 2013 akhir kayaknya majalah atau tablet otomotif itu waktu itu masih jamannya baca oh iya, orangnya gede kalau sekarang kan demen pada nonton tuh ya kan nonton kalo gak baca di website ya tablet otomotif itu ngebahas motor ini PCX ini dan pas gue liat, wah oke juga desainnya nih gue bilang gitu kan desainnya oke juga, gue bilang wah mau kepincut nih terus gue baca lagi fiturnya apa, wah lampu-lampu semua udah all ready terus ada laci yang tertutup plus ada charger ya kan, dimana waktu itu ya dia bisa dibilang pertama lah untuk kelasnya dia gitu ya pasti belum ini ya, rata-rata motor dia bisa dibilang nih, plopper bisa dibilang plopper gue bilang, tapi gue ada duitnya gak ya nah, waktu itu gue punya Vespa Primavera kalo mau ingat yang warna biru tuh itu juga ada ceritanya tuh waktu itu tuh gue gagal beli R25 karena gak sesuai dengan ekspetasi larinya ke Vespa lari gue ke Vespa, jadi duit gue udah ada gue bilang, tapi gue gak suka nih R25 gimana gue udah tes juga kebetulan gitu kan dipinjemin sama temen gue yang kerja di otomotif, dipinjemin gue keliling-keliling segala macem gue bilang, ini desain gak jelek sebenernya ya cuman gak sesuai ekspetasi gue karena waktu itu desain yang muncul di blog dan juga di tablet kan keren banget gitu kan, sangar banget gitu pas nongol apa aja gitu gue beli Primavera jadi Primavera waktu itu gue pake cuman 4 bulan 4 bulan gue di sini nongol besiek, luar lah gue bilang kalo gue beli langsung gue duitnya gak ada jadi harus ada yang gue korbanin kan mau gak mau itu yaudah Primavera dengan sangat berat hati gue lepas dan gue beli ini jadi pilihan gue alasan gue karena gue emang udah kepincut dari generasi awal PCX dan yang kedua ini ternyata fiturnya udah jauh lompatannya jauh banget dari yang lama gitu lampunya all AD udah ada socket charger terus udah ada MID atau perhitungan konsumsi BBM itu yang lama kan belum ada tuh makanya pas gue tau udah ada MID nya jadi kalo pun gue ngetes gue gak harus misalkan gue mau bahas konsumsi BBM gue gak harus isi bencin dulu udah ada pokoknya intinya udah lengkap yaudah gue beli tuh dan ternyata memang sesuai ekspektasi gue materialnya bagus banget ini plastik-plastiknya nih tebal tuh tebal tuh pencetnya gue udah berapa tahun nih 2014 6 tahun 6 tahun 6 tahun aja sampai sekarang masih pinclong ya meskipun gue juga kilometernya masih sedikit sih belum sampai Rp20 jangan dipakai iya rumah kantor-rumah kantor PP cuma 20-22 kilo iya 2 nah terus apa berikutnya nih menurut lo secara desain gimana oke di 2014 dan sampai sekitar 2 tahun berikutnya dia masih oke ya oke nah di 2020 ini 2019-2020 gue udah melihat meskipun gak terlalu jauh tapi udah mulai ketinggalan meskipun masih tetep enak dilihat sebenernya masih inilah istilahnya secara di jalan masih oke lah masih oke banget gitu kan lagi pula populasinya jarang ya jarang karena harganya waktu itu ya lumayan 2 kalau berapa sih 40 ya waktu gue beli itu harganya 38 oh 38 eh sorry 37,9 hmm ya 38 lah ya 37,9 bener dan ini adalah motor CBU pertama yang diambil sama AAM bukan dari Thailand oh Vietnam ya iya iya bener gue gak tau itu politiknya gimana atau kebijakan gimana pokoknya untuk versi ini AAM gak ngambil dari Thailand aja gak tau ribut kali berikan hahaha tapi kayaknya sih gue rasa dari jepangnya ya iya bener soalnya gini Thailand lo boleh produksi tapi lo gak pernah ekspor jadi yang boleh ekspor cuma Vietnam oke makanya AAM ngambilnya gak dari Thailand Vietnam dari Vietnam nah terus fitur fitur yang lo suka di motor ini apa sih fitur yang gue suka di motor ini adalah yang pertama ISP nya ya oh iya bener fitur yang sampai sekarang masih dipakai sorry ISS 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 palat ISS idling stop system ya jadi itu menurut gue itu sangat membantu buat apa namanya kondisi green earth sebenernya jadi ada juga yang skeptis bilang ya elah mau bikin irit mau bikin irit bensin aja sampai harus nemuin lampu merah gitu kan karena ini kan emang secara kesimpulan kesannya adalah di lampu merah doang matinya ya mati sendirinya ya kan padahal gak kayak gitu juga jadi meskipun emang paling bener ada di lampu merah tapi kan di kondisi sehari-hari kayak misalkan kita keluar parkiran parkiran ngantri dia kan mati mesin ya kan otomatis otomatis ya kan lagi ngantri bayar parkir gitu kan lampu merah juga mati nah tapi kita harus melihatnya jangan lu cuma ngeliat satu motor doang yang mati bayangin kalo misalkan di lampu merah itu ada 50 motor 50% nya aja mati semua iya bener polusi berkurang iya BBM lebih hemat efisien ya kan eco green eco green gitu bukan eko ngising ya beda lagi sama eko ngising beda lagi no comment lu kalo itu ya nah terus sekarang ini semenjak lu beli sampe sekarang perawatan nih masalah perawatan motor bagaimana perawatannya perawatannya simpel beneran apalagi di era teknologi injeksi ya itu pada dasarnya lu gak perlu ngerawat berat lu cukup isi bensin ganti oli gak telat isi bensin ganti oli itu aja ya itu aja dan olinya kalo bisa yang bagus yang yang punya reputasi bagus yang punya performa bagus karena sifatnya akan long drain meskipun kalo untuk kasus gua dibatasinnya oleh waktu bukan nama kilometer misalkan 8 bulan jaraknya gak nyampe 10 ribu atau 5 ribu ya udah ganti oli 8 bulan 10 bulan gitu kan gitu cuman itu doang sih gua simpel simpel cuman memang di tahun ke 6 ini ya itu gua pernah sekali ganti apa namanya seal plasteren sekarang emang udah udah gak mulus gitu ya kinerjanya satu canvas canvas sendiri gua yang oli itu sebenernya gua belum pernah ganti kanvas remnya kanvas remnya depan belakang gua belum pernah ganti karena gua berkali-kali dikasih sama oh disuruh nyobain disuruh nyobain disuruh nyobain gua sama Alec Indonesia gitu kan gua gak pernah pake yang lain selain Alec jadi waktu itu masih berapa masih tebel banget gua udah dikirimin si gua coba ini terus itu juga belum habis gua udah dikirimin versi yang baru ini lagi terpasang nih yang versi baru dari Alec enak nih endosan jadi gak gak perih gua ganti oh iya terakhir itu yang agak service besar gua ganti V-belt oh belt iya iya vital tuh vital itu di kilometer 16 ribu pokoknya hmm udah dicek emang udah mulai udah getas udah getas puli roller gua gak gak pernah ganti tapi gua modif ya jadi gua ganti karena gua modif kanvasnya yang lebih ringan rumah pulinya juga udah di modif kanvasnya juga istilahnya relining ya kanvas custom yang lebih panjang lebih panjang sama lebih lebar jadi nah penyakit gerdeknya itu bisa dibilang sangat minim ditemuin di nah itu yang mau gua tanyain sebenernya kalo PCX yang keluaran sekarang nih banyak yang lu katanya gerdek nih kalo lagi jalan gerdek nah kalo ini ketemu itu gak gejala itu sebenernya sebenernya gerdek itu bisa dibilang penyakit skutik yang punya mesin 125 cc ke atas ke atas tapi kalo yang agak agak gede kayak 250 itu jarang ditemuin karena dia emang mesinnya emang iya gede juga kebantu sama powernya gitu kan tapi kalo di atas 125 cc 150 cc itu pasti bisa bilang ditemuin lah cuman bedanya adalah biasa aja atau parah banget nah ini CBU CBU pun bukan berarti bebas dari gerdek itu tetep 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 ya istilahnya gak lepas dari apa istilahnya tuh lokal CBU lah ya import sama lokal iya gak lepas dari isu tersebut lah iya gak lepas itu gua ngakalinnya ya juga anti canvas seperti ini ya custom itu memang bener-bener sangat ngebantu sih berarti udah banyak yang dirubah ya di motor ini dalam artian kayak aksesoris gitu ya udah gak orinya lagi udah gak orinya ini windshield tadi gue pake oh iya nih udah ganti udah berubah punyanya sekbill ini juga gue dikasih sama sekbill ganti yang dark gitu terus spion gue pake punyanya kimco oh iya bener spion kimco nih bro kimco nya yang exciting 400 oh beli sendiri atau beli sendiri itu kirain kali gue minta gak dikasih tapi ada diskon ada diskon canra canra nah terus joknya ini bisa bagus nih oh itu gue dikasih sama imitek kasih lagi kasih sama imitek gitu hehehe hehehe enak ya gak modal ban standar belum pernah ganti oh dari bawaan gue pernah jadi kalau yang standar itu gue langsung ganti sama michelin tapi itu gue beli sendiri iya 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 karena gue merasa kurang puas sama kinerja yang bawaannya iya gue sempet pake ban itu gue berarti udah habis hmmm dua ya standar tapi itu gak gak habis karena kepake enggak ya karena gue ganti terus gue ganti michelin ini yang depan nih dari 2015 buat ini gue belum ganti nih oh sampai sekarang 5 tahun 5 tahun emang udah agak keras tapi ini masih masih apa namanya masih ada kembangnya sih ini jemby nya gak masih ada nih jemby jemby nya jangan di pertanjang kalau itu hehehe nah cuman yang belakang dari standar gue ganti gue waktu itu nyari yang 120 gue pengennya agak lebar karena standarnya cuman 90 sama cepet tapi apa gak ngedonat? emang efeknya ngedonat iya kan? gue gak mau emang ngedonat gue nyari yang 120 karena gue merasanya yang teruk kecil depan 90 belakang cepet kecil banget kan kayaknya kan waktu itu adanya cuman TDR eksport apa apa sih tipe ini eksport ekoi ya kalau gak salah apalah itu cuma setahun lebih cepet habis sih oooh cepet habis sih oke gue ganti pake Michelin Michelin 120 dapet itu itu kayaknya punya Thailand kalau gak salah itu gue beli ya hehehe akhirnya ada yang beli juga ya karena ternyata bahan-bahan lokal kita belum ada yang 120 untuk PCE oooh kata-kata mereka di bawahnya masih di bawahnya masih 120 dihilangin langsung ke 130 karena untuk mengakomodir NMAX ya NMAX dan juga Aerox tapi untuk velg sebenarnya ukurannya sama gak sih sama yang versi sekarang? sama oh sama ya sama oke eh yang sekarang itu kalau gak salah lebih lebar belakangnya oh iya kayaknya bisa 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 110 kalau gak salah yang belakangnya yang sekarang yang lupa gue 110 terus 120 lah lebih gede lah ya terus apalagi nih overall puas gak? wah puas banget gue nikmat ya nikmat makanya eh gue masih merawatnya sampai sekarang ya karena gue puas gitu dan dari sisi desain pun masih gak ketinggalan iya sih masih jadi perhatian orang nih jalan karena satu salah satunya ya populasinya jarang di jalan jadi begitu lo ketemu PCEX yang lokal ya otomatis bakal jadi perhatian karena PCEX lokal kan udah terlalu banyak hmm terus nah tenaganya juga oke kok tenaganya oke ya lebih enak ya lebih enak dengan ada beberapa modifikasi yang gue lakuin kayak gue ganti air filter ngerok terus gue disupport sama ee Ombi Hau dari ProSpeed thank you itu black CNC nampotnya dengan ee udah ganti canvas udah ganti roller masih satu 48 150 lah bensinnya terus apalagi kalau kita santai bawahnya ya iyalah kita bisa 152 153 gue bener kayak kita waktu bahas kawasak ini enggak mau ngubut dimana kan gitu hahaha ini emang nyaman banget sih nyaman minim getaran minim getaran oke nah setelah melihara ini berapa 6 tahunan ya 6 tahun berapa oktober iya oktober berapa biaya yang lu keluarkan total nih sampai saat ini untuk istilahnya ee pernah pernik segala macem apa yang gue rupa iya istilahnya gitu deh iya 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 150 Vietnam Ternyata ada 2 orang yang beli gara-gara liat Motor lo? Motor gue Itu range harganya tergantung kondisi dan juga tergantung jarak tempuh Rangenya 25-30 lah 25-30 ya 25-30 ya masih wajar lah ya Ada juga mungkin kalau mau sabar Nyari yang BU gitu ya Mungkin bisa dibawa 25 sih kayaknya Tergantung Tapi range umumnya segituan lah Benar-benar Ya istilahnya untuk harga segitu Motor CBU lagi kan Masih inilah masih relatif Masuk akal lah Dan jangan takut sama perawatannya Karena pada dasarnya bisa dibilang 80% sama lah Part gampang Part gampang Ya mungkin yang agak susahnya itu kayak Kalau kita udah main body ya Oh iya Itu benar-benar Gue pernah nah ini ada kekurangannya Bukannya tanpa kekurangannya Oh iya ini gue pengen nanya tadi Kelebihan sama kekurangannya nih menurut Kang Kobay Kelebihannya udah banyak gue sebut ya Kurangannya Kekurangannya adalah Ini motor Bukan motor Modifikasi kalau menurut gue Dia maksudnya begini Ini motor Lu kalau bisa Lu terima as itis Apa adanya Karena si bodynya itu Rakitannya dibikin Kenceng banget Kuat banget Jadi kalau kita mau rubah Atau kita mau copot-copot Pasti ada korban Oke 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 Jadi gak bisa asal kita main Ganti apa ini ya Jadi kalau menurut gue itu Plastiknya memang kokoh Tapi kurang lentur Kalau menurut gue Jadi kalau misalkan kita Bicara NMAX misalnya gitu ya NMAX kan tak 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 Iya benar benar Pasang lagi tak 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 Cepat Cepat gitu kan gampang Kayaknya dibikin memang Udah siap buat Lumodif gitu kan Kalau ini Susah banget Gue Servis di bengkel resmi aja Gue sampe ngeklaim Itu tuh buntut yang putih Di Apa namanya Behel Iya behel Belakanya Gue ngeklaim sama Bengkel resminya Karena patah Jadi ngeplak Gue teken-teken Kok begini sih Ketak-ketak-ketak Nggak tau ini Duduk aja patah Jadi waktu ngebuka Dipaksa kayaknya Tapi dia udah bisa ini Kan langsung pasang box kan Betul Tinggal buka covernya Betul Covernya Udah siap Udah top box ready Gitu lah Jadi itu kekurangannya Jadi motor ini Emang bukan buat Dimodif macem-macem gitu Jadi ya Udah lu pake ya Udah lu pake aja Gitu kan Nggak yang Lu pasang ini Pasang ini Pasang ini Buat apa juga Secara estetika Di mata juga Belum tentu enak Dilihat Gitu bro Ini udah semua ya Udah semua kayaknya Secondnya tadi Udah kita bahas Kurangan udah Oke deh Kalo begitu Thank you banget Oke sama-sama Oke bro Jangan lupa di subscribe Jangan juga di like Andika Diego Terus follow akun instagram Gua Andika Diego Anuskonet Plus Kobayogas blog di instagram KSL tv di youtube Dan kobayogas.com di blog Atau website gua Oke Begitu aja Oke bro Sip Sampai jumpa Lain waktu Dengan pembahasan lainnya Di segmen obral Obrolan ala intelek Kalau lu kan obral ya Gue apa dong Diskon Kan lu ngobral Gue diskon Diskonnya apa Gue belum ketemu temanya Jadi Tetap di Ngobral Alah Anika Diego Oke Assalamualaikum Mantap Assalamualaikum